Untuk seleksi CPNS tahun 2021 ini, memang kami merencanakan dengan Rekumen PAN untuk bisa melaksanakan, karena memang ada kebutuhan untuk itu. Namun demikian. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Namun demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum formasi CPNS itu dapat ditetapkan. Yang pertama tentu daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya untuk lima tahun. Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk lima tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan. Jadi tidak sekedar hanya membagi lima, tapi berapa tahun pertama, berapa tahun kedua, sampai tahun kelima. Nah, kenapa itu diperlukan? Karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi, sehingga kebutuhan di masing-masing tentu menjadi berubah dan berbeda. Nah, hanya jika teman-teman instansi telah menyampaikan formasi itu kepada Kemenpan RBE, kami baru bisa menetapkan formasinya, berapa jumlahnya. Dan itu diperkirakan formasi itu Mei sudah dapat didetapkan. Kenapa begitu? Karena untuk pelaksanaan tesnya, diperlukan waktu paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai, agar bulan Desember sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi seleksi CPNS-nya. SKD tetap akan dilakukan bersama juga dengan SKB. Jadi, soal-soal juga akan dibuat dan ditambah oleh Kementerian Pendidikan dan Kudayaan untuk memperbanyak jumlah soal yang bisa disampaikan. Nah, untuk seleksi ini tentu kami sudah belajar dari kemarin bahwa dalam pelaksanaan seleksi CPNS dalam situasi pandemi ini, kami telah menetapkan fotokol kesehatan yang ketat. Dan dari keseluruhan proses di semua daerah, tidak ada satupun yang tertular atau menjadi kluster baru COVID-19. Walaupun dalam pelaksanaannya, kami masih memperbolehkan peserta yang suhu badannya tinggi, reaktif atau positif untuk tetap mengikuti seleksi CPNS. Jadi, kami akan terus memperbaiki sistemnya, kami merasa memiliki keyakinan untuk bisa dan mampu melaksanakan itu seperti yang telah kami lakukan pada saat-saat yang lalu dan ke depan terus akan kami perbaiki. Untuk surat registrasi, ini yang diwajibkan adalah dokter. Untuk pelawat tidak diwajibkan, walaupun memang ada beberapa sekolah yang memwajibkan surat registrasi. Tapi dari sisi kepegawaian, yang diwajibkan hanya untuk dokter. Nah, kemudian, apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini, Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami, sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi, bukan CPNS lagi. Kedepan mungkin kami tidak akan merima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS, setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi, ke depan, sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain. Penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya, best practices di negara-negara maju juga melakukan hal-hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80 persen, dibandingkan PNS-nya. PNS-nya hanya 20 persen. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayan publik, status kepegawaian para penyelenggarannya adalah P3K. Jadi, ke depan, ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Putri. Terima kasih. ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Jadi, sebetulnya itu setara. Yang membedakan hanya pensiunnya. Kalau PNS mendapatkan pensiun, ASN tidak mendapatkan pensiun. Tetapi, tidak mendapatkan pensiun itu bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun. Kenapa begitu? Karena untuk P3K tidak dipotong iuran pensiunnya. Kami sudah diskusi dengan PT Taspen. Jikalau memang diinginkan P3K ini juga bisa dipotong iuran pensiunnya, sehingga berhak untuk mendapatkan pensiun. Itu sedang dalam pemicaraan. Jadi, kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian ASN dan P3K dan PNS itu akan sama. Nah, dengan informasi itu, maka sebetulnya tidak diperlukan berpindah dari ASN, dari P3K ke PNS. Karena semua fasilitas yang diterima sama. Namun demikian, apabila ada seorang ASN yang ingin berpindah menjadi PNS pada formasi yang berbeda, sejauh syaratnya dipenuhi, itu dipersilahkan. Dalam kasus guru, dengan adanya formasi 1 juta guru P3K itu, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru untuk PNS. Semuanya akan menjadi pegawai pemintah dengan perjanjian kerja. Jadi, tidak perlu pusing untuk berpindah dari P3K ke PNS, karena semua status guru nantinya adalah P3K. Yang sekarang ini PNS, itu nanti akan menunggu batas usia pensiunnya. Dan semuanya nanti akan menjadi P3K. Untuk pernyataan, pertanyaan Mas Diko dari Kompas, yang menanyakan berapa ASN, TP-Core yang masih bekerja, di dalam data kami, PNS yang sudah inkrah keputusan pengadilan tentang kasus TP-Core-nya, tetapi belum diberhentikan, itu ada 118 orang. 118 ini belum diberhentikan oleh pejabat peminah kepegawainya dan masih menerima gaji. Kami terus mengejar kepada PPK, penyerati untuk sesegera mungkin memberhentikan pegawai yang bersangkutan sebagai PNS. Karena jika itu tidak dipenuhi, maka bisa terjadi kerugian keuangan negara yang mungkin akan menjerat atasan yang tidak menyelesaikan atau tidak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dengan cepat. Jadi ini juga himbuan kepada para pejabat peminah kepegawainya untuk sesegera mungkin memberhentikan PNS yang sudah inkrah hukuman TP-Core-nya. Dari yang sudah diberhentikan pun masih ada beberapa yang perlu kami koreksi. Jadi ada proses yang perlu kami koreksi karena pemerintahnya bukan pemerintahan tidak dengan hormat, tapi pemerintahan tidak atas pemerintahan sendiri dan pemerintahan atas pemerintahan sendiri. Ini bukan suatu keputusannya yang tepat karena seharusnya PNS TP-Core itu diberhentikan tidak dengan hormat. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih.